Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 181 bagian D yaitu formatif tes. Nah sekarang kamu bagian pertamanya kita akan mendengarkan dan berbicara. Nah tugasnya adalah mendengarkan transkrip yang disediakan pada buku guru. Nah sekarang kita akan mendengarkan sebuah, pada tes ini kamu akan mendengarkan sebuah monolog. Nah teks tersebut dan pertanyaan-pertanyaannya akan disebutkan dua kali. Keduanya itu teks dan question tadi tidak akan dicetak pada buku kamu. Sehingga kamu harus mendengarkannya secara seksama untuk memahami apa yang disampaikan oleh sepembicara. Nah ini ada setuju pertanyaan di bagian ini. Masing-masing pertanyaan untuk memilih jawaban yang benar antara A, B, C, dan E. Nah sekarang pada video kali ini kita akan mendengarkan teksnya dulu setelah itu kita terjemahkan. Oke nah ini dia teksnya ya. Ini dia teksnya dan kita dengarkan transkripnya. Why is climate important? Climate affects nearly every aspect of our lives. From our food sources to our transport infrastructure. From what clothes we wear to where we go on holiday. It has a huge effect on our livelihoods, our health, and our future. There are some reasons why climate change is important. First, studying the climate helps us predict how much rain the next winter might bring, or how far sea levels will rise due to warmer sea temperatures. Second, we can also see which regions are most likely to be affected by extreme weather, or which wildlife species are threatened by climate change. Third, climate is affected by our atmosphere, a layer of gases, that surrounds the earth. Some gases trap more heat than others. The gases that trap the most heat are called greenhouse gases. Because they allow heat to reach the earth, but do not let it escape, similar to how a greenhouse works. The more greenhouse gases there, the warmer the earth's climate becomes. This means that human activities, which release greenhouse gases, like burning fossil fuels, lead to climate change. In conclusion, it's important that we understand how the climate is changing, so that we can prepare for the future. Nah, sekarang kita coba terjemahkan, kenapa iklim itu penting? Efek iklim berakibat hampir kepada seluruh aspek dari kehidupan kita. Dari sumber makanan, dari sumber makanan kita hingga kepada infrastruktur transportasi kita. Dari apa pakaian yang kita pergunakan, hingga kemana kita mau pergi berlibur. Ini memiliki efek yang besar kepada kehidupan kita, kesehatan kita, dan masa depan kita. Ada beberapa alasan kenapa perubahan iklim itu penting. Pertama, mempelajari iklim, membantu kita memprediksi atau memperkirakan seberapa banyak curah hujan yang akan dibawa pada musim dingin yang akan datang. Kalau kita mungkin musim hujan ya. Atau seberapa jauh atau seberapa tinggi level lautan yang akan naik dikarenakan memanasnya temperatur laut. Kedua, kita juga bisa melihat atau mengetahui daerah mana yang kemungkinannya akan berdampak, terdampak oleh cuaca yang ekstrim. Ketiga, iklim diakibatkan, apa namanya, efek ini iklim terpengaruh ya, terpengaruh oleh atmosfer kita. Sebuah lapisan gas yang mengelilingi bumi kita. Beberapa gas menangkap lebih banyak panas daripada yang lain. Gas-gas yang menangkap paling banyak panas disebut dengan gas rumah kaca. Karena gas tersebut membiarkan atau menyebabkan panas sampai ke bumi, tetapi tidak melepaskannya. Nah, sama dengan bagaimana cara kerja rumah kaca. Semakin banyak gas-gas rumah kaca, maka semakin panas lah iklim di bumi. Nah, ini artinya bahwa aktivitas manusia yang melepaskan gas-gas rumah kaca, seperti membakar bahan bakar fosil, ya kalau bahan bakar fosil ini seperti bahan bakar untuk kendaraan bermotor ya, Nah, mengacu kepada perubahan iklim. Kesimpulannya, sangatlah penting bahwa kita memahami bagaimana iklim itu berubah, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk masa depan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.